assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ini pada video kali ini kita akan bahas tentang cara print KTP sesuai ukuran aslinya oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman oke sekarang kita mulai dan ini saya sudah siapkan beberapa gambar KTP bagian depan dan bagian belakang nah untuk nge print KTP ini agar sesuai dengan ukuran biar lebih mudah kita gunakan Microsoft Word oke kita buka dulu Microsoft Word nya kemudian kita atur Back Setup kemudian kita atur Back Setup nya caranya kita klik layout ini kemudian margin custom margin nah biar tidak terlalu lebar kiri kanan dan atasnya ini kita buat saja 2 oke kemudian klik OK selanjutnya selanjutnya kita masukkan file nya caranya klik Insert picture kemudian kita cari file nya tadi kita letakkan di desktop tadi ya oke kita print dulu yang bagian depan kemudian kita atur ukurannya untuk ukuran KTP adalah 8,56 cm x 5,398 cm cara mengatur ukurannya caranya kita klik seperti ini klik pada gambarnya kemudian format nah ini untuk ukuran lebarnya lebar dari sini ke sini dari sini ke sini ini kita buat 8,56 8,56 8,56 enter kemudian tingginya dari sini ke sini 5,398 5,398 enter oke ini ukurannya sudah pas sesuai dengan KTP setelah itu kita print ini biar disini saja ya oke selanjutnya kita print caranya klik file kemudian print oke kita lihat ke printer nya lanjut klik print oke kita lihat sedang proses printer nya oke ini untuk bagian depan sudah di print dan ini ukurannya tadi kita kita tadi kita tidak buang ya sengaja nah kita ingat keluarnya seperti ini ya pertama untuk membaliknya kita putar seperti ini kemudian kita masukkan ke tasnya selanjutnya kita print lagi yang bagian belakang ini kita hapus saja oke kita masukkan lagi gambarnya insert picture belakang kita pastikan lagi ya gambarnya oke oke belakang klik insert nah lanjut kita atur lagi ukurannya seperti yang tadi 8,56 enter kemudian lebarnya 5,398 enter nah posisinya untuk bagian belakang jangan disini jadi posisinya kita letakkan disini caranya kita klik yang ini oke lanjut kita print file print kemudian klik print lagi dan kita lihat di printer nya oke sekarang kita lihat di printer nya seperti apa sekarang proses oke nah ini dia hasilnya kita coba lihat ini yang baru saja di print ini tulisan ukuran tadi kita coba lihat sebelahnya oke jadi posisinya pas kita pastikan lagi apakah benar-benar pas atau saya hanya buat buat kita coba potong kita potong lagi mas ini dan sekarang kita coba ukur 8, sekian ya untuk panjangnya kemudian untuk lebar untuk tingginya 5, sekian oke jadi ukurannya sesuai dengan KTP oh iya ini kebetulan ada kartu yang tadi kita buat untuk video sebelumnya oke ukurannya sama oke oke setelah kita lihat dan kita ukur ternyata hasilnya sama jadi demikian video ini semoga bermanfaat semoga bisa membantu dan jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman demikian mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati